Jadi kalau masalah... Mohon maaf, mohon maaf, emang suka agak belagu. Ya bersama saya sudah hadir warga dan juga ketua RT dari RW Sukamaju. Dan kecamatan sulit banget. Dan ini dia, Bapak Deni sebagai warga dan juga Parto sebagai ketua RW. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Ya ini seperti yang kita bahas di awal tadi kan Bapak Deni melaporkan tentang anggaran buah salak yang dirasa kurang masuk akal ya. Apa yang Anda rasakan? Ya ya jadi gini ya. Saya mah heran aja gitu ya. Mereka saya baca ya. Di sini kan namanya warga, kita mah baca aja ya. Saya baca itu di laporan. Saya lihat itu ada dana itu. Dana buat beli buah salak untuk konsumsi. Ya. Lah pujuk seratus juta itu. Jadi... Sedangkan kita tiap rapat, kagak ada itu salak. Oh ya. Jadi Anda merasa terkejut karena dananya begitu besar ya. Nah iya ini penulapan, ini namanya penulapan. Di nasibok kagak ada salak, di konsumsi kagak ada salak. Kenapa barangnya kagak ada, tapi dananya masuk seratus juta. Yang enggak-enggak aja. Itu punya sayang dong, itu punya sayang. Minum-minum aja. Ntar dulu dong. Ini punya sayang. Saya ngomong masak air doang. Makanya ngomongnya pelan-pelan. Saya kesini nih, mau diundang. Saya mau denger saya, Pak Rp, gimana tau jawab itu? Iya, 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 pelan-pelan ngomongnya. Ntar dulu. Jangan main-main sama dana. Mohon maaf ya, tamu-tamu yang terhormat. Kan saya lagi kerja, ini ada syuting. Kenapa masuk pas in, tren gini, gimana sih? Takut ah haus, gue. Kalau haus, gelasnya diisi air. Airnya mana? Airnya mana? Airnya mana? Airnya sekalian, mau ngapain ngadu cupang itu, Kak Rp. Baik, mohon maaf atas beberapa kendala yang terjadi ya. Dan sekarang kita akan berbicara dengan ketua RT-nya, yaitu Bapak Parto. Bapak Parto, bisa diceritakan, mengapa anggaran dana untuk buah salah bisa sebesar itu? Besar emang itu Rp. 100 juta, Mayak. Tapi kan gagal aja salaknya. Jadi begini, memang direncanakan tiap RW mengadakan rapat ada konsumsi salak. Cuman kan kita beli kebunnya dulu. Oh, jadi beli kebunnya dulu. Kebunnya dulu. Jadi salaknya mau ada? Nah, coba gimana itu? Memakan salak, segala beli kebun. Jadi kita beli kebunnya Rp. 100 juta, nanti kalau udah berbuah salaknya baru buat konsumsi. Agak sabar aja dia. Berarti? Kalau mau beli langsung aja, beli salaknya ngapain lu beli kebun? Kalau beli salaknya langsung abis dikonsumsi. Kalau beli kebunnya, besok bisa lagi, bisa lagi. Itu maksud saya. Ya mungkin itu, tadi maksudnya seperti itu. Airnya mana? Airnya air. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Ini kagak ada sedotannya. Tolong dipikir dong. Ini sini sini. Masa ini tamu? Masa disuruh dikenyot? Mendingan sekalian lu ambil tali, ini gantung biar kayak diwartek. Buat gusir laler. Emang salah ya, Pak? Salah! Pakai nanya lu. Pakai nanya, masa dikasih air ginian? Udah buat saya, nanti bawa pulang aja lah. Udah-udah, balik lagi sana. Lagi syuting kok diganggu? Oke, mohon maaf atas gangguan yang ada ya. Sekali lagi bertemu lagi bersama saya dengan Rina Asyap. Apaan tuh? Baik. Jujur aja deh. Kalau emang ada penggelapan, jujur aja. Ini namanya korupsi nih. Korupsi kecil-kecilan. Dia heret, dibakar nih. Emang saya tuh pernah ke sono? Namanya makan dua haram. Bakar-bakar aja. Iya, sebetulnya. Bisa Rika, ntar. Sebetulnya dana yang Bapak gunakan. Dana 100 juta. 100 juta, gak main-main. Mas. Itu sebetulnya dana apa yang Bapak gunakan? Ya, itu dana dari masyarakat ya. Maapak. Bo, ada takta tamu yang nyari. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Nanti bilang dulu saya lagi syuting. Lagi kerja. Cara apa sih pakai datamu sebenarnya? Makannya. Balik, balik. Balik, balik. Emosi saya. Emosi, emosi. Lagi ngapain? Karena saya mewakili warga ya. Kan kita ngobrol kita. Kalau sambil ngopi pagi-pagi ngobrol. Ini ada salak ini. Harusnya ada salaknya. Iya, iya. Begini saja. Mungkin Bapak ada yang ingin, unek-unek yang ingin disampaikan kepada Bapak-Bapak. Ya, itu. Soalnya saya dana salak, tapi salaknya kagak ada. Saya udah ngarep-ngarep. Ada salak, nih. Ada salak. Gak ada salak. Saya buka lagi ada salak, nih. Gak ada salak. Sampai 150 box saya buka, gak ada salaknya. 150 box dibuka, gak ada salaknya. Berarti memang... Iya, iya, iya. Maaf, Bu. Kata tamunya. Ini penting, Bu. Iya, tahu saya penting, tapi ini lagi live, Mas. Iya. Itu saya bilang apa? Ya, bilang aja lagi live. Lagi live, bilang aja. Sekarang. Emang sepenting apa sih? Mana ada orang lebih penting daripada saya? Bilangnya sekarang, Bu. Iya, besok. Tahun depan. Sekarang. Saya mau ke transparansi. Semua uang dari warga, laporan ke warga, harus ada. Kalau ada salak, bilang ada. Kalau nggak ada, bilang ada. Wujuk dah. Pelan-pelan dulu, Pak. Mungkin Bapak Parto akan ada yang disampaikan juga kepada Bapak. Iya, jadi memang saya yang tanda tanganin itu pengajuannya. Iya. Setelah dapat penjabaran dari masing-masing RT. Soalnya kan kita ngambil uangnya dari RT-RT, gitu. Iya, nih. Uang 100 juta. Coba kalau dibeliin lem. Lengket sekampung. Ya, makanya. Saya nggak beliin lem, saya beliin salak, gitu. Gimana salahnya? Saya kagak telan. Belum berbuah. Oke. Jadi kalau masalah... Mohon maaf. Mohon maaf. Emang suka agak belagu. Eh, ini ngapa jadi adi yang asli dateng? Kok... Eh, ini dusta. Sepertinya ini dusta. Ada mana? Halo, Mak. Salam. 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 Selamat malam. Saya cuman telakur. Mak, salak, salak hilang. Salak. Warga. Iya, iya. Ini tadi yang ngaku-ngaku siapa? Tidak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Bukan yang ngomong dari tadi. Nih, tamunya udah ada di sini. Ngomong dari tadi. Ada mbaknya. Joak gitu ngomong. Tadi. Anteri sudah bilang, Ada tamu. Sudah tunggu. Terus tamunya mana? Harang. Tamunya mana? Tampak kayak imu. Aduh tau gak sih Aduh tau gak sih Aduh Aduh Ini mau kebetulan lo Ini mau kebetulan Mas 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 Wah gila deman aja beneran Ketakan tong plastik dong Buat saya bawa pulang ini Aku ini lagi flu berat Suaranya hilang Tapi karena tadi Sempet baca di instagram Ada yang ngaku-ngaku Najwa Asyap Ternyata ini orangnya Ternyata beneran lo digatakan Dan ini barang-barang gue kenapa nyampe sini ya Ini kan meja mata Najwa nih Ini juga kursi gue nih Nah itulah Kalo Najwa KW kayak gitu tuh Semuanya masih gak ori mbak KW kan sampe klip onnya aja copot KW semuanya KW deh Udah bisa belum? Wah luar biasa loh Bener kejut gitu Tabung tahan buat Najwa Asyap Eh jenai ini Gimana aku Aku Rina Nostek kok Aku Rina Nostek Ini aku ambil Ali aja deh Aku aku duduk sini aja Gimi ngapain di atas lo Sini Antena lo di atas Iya gak apa-apa Diambil Ali aja Diambil Ali Gak apa-apa 発 Bye Yang aslinya udah dateng Itu bukan Yang aslinya udah dateng Tapi kayanya kurang satu deh Oh iya siapa Hanya ada siapa Hanya ada satu lagi kan mbak oh disitu tolong dong kualpa paketin kemari dikirim jadi kreatif waduh luar biasa kreatif biar lengkap iya kualpa biasanya gue selalu tahu surprise-surprise ini kenapa nggak ada informasi jadi ini OVJ ala Mata Najwa atau Mata Najwa ala OVJ ini OVJ ala Mata Rina sebetulnya Mata Rina Asyap Mata Rina atau hidung Rina? hidung saya Rina ngeliat Rina jadi gerogol oke kalau gitu kalau gitu aku ambil Ali aja ya boleh boleh silahkan karena ini semua properti juga udah punya gue ya bener ya selamat datang di Mata Najwa saya Najwa Syihab tuan rumah Mata Najwa Oh Mata Najwa kali ini hadir di Opera Fan Java spesial tepuk tangan dong kalau gue udah hilang-hilang besok itu kenapa kasihan banget pakai air itu sih ya enggak biasa kalau gitu ada ikannya ada ikannya nggak ntar saya masukin aja lah saya masukin ikan lambu-lambu lomba-lomba lomba-lomba-lomba lomba lomba-lomba 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 Oke jadi Oh ya Makasih ya Ini apa Oh ya oke Oh ya soalnya aku mau ini mau wawancara waduh semuanya harus serius kalau di Mata Najo Oh siapa yang mau duluan enggak kalau kalau tadi kan kayaknya seru gitu ya debat-debat itu sebetulnya serius, dan saya itu sebetulnya gak suka kalau Mata Najwa itu diperbebatkan seperti itu dan harus ada konsekuensinya jadi kalau memang VJ mau memparodikan Mata Najwa kita harus serius, termasuk malam ini saya mau serius bertanya-tanya ke Anda Bung Deni, dan Anda Bung Edi, nama lengkap Anda Edi kan? Edi Supono Edi Supono Edi Supono Sudah berapa lama Anda menjadi pelawak? Dari tahun berapa ya? 77 77, sudah 42 tahun Anda jadi pelawak, teman-teman Anda sudah jadi anggota DPR, sudah jadi pendakwah Anda tetap pelawak? Kenapa? Kenapa Anda tidak mau move on terus menjadi pelawak? Apa kontribusi Anda untuk negeri ini kalau Anda terus menjadi pelawak? Ya, karena Apakah Anda pernah berpikir? Saya kan dong Saya Tuhan rumahnya, Anda bicara kalau saya berhenti bicara? Silahkan Eh, tamu adalah Jangan dulu Apakah sudah siap? Ya, silakan Mana air saya? Saya serak ini Kan saya mau ngomong, saya minum situ Memang teman-teman saya sudah ada yang jadi anggota Terus ada yang jadi ustad Kenapa saya tetap menjadi seorang pelawak? Karena 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 memang Anda terus ikut-ikut Oh iya maaf Gue aja Belum giliran Anda bicara Oke oke maaf Silahkan diteruskan Oh salah Iya, iya Kan saya belum ngomong Karena memang jiwa saya di seni Karena pernah saya juga kerja sebagai seorang karyawan Juga gak mampu untuk memendung jiwa saya sebagai seorang seniman gitu Jadi banyak yang menawarkan saya untuk menjadi apa gitu Apa? Apa gitu Ya apa? 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 Apakah Anda pernah dilamar menjadi pejabat publik? Apakah Anda diajak menjadi buka? Banyak tawaran gitu Banyak tawaran cuman kan Saya akhirnya berkesimpulan bahwa saya gak bisa kemana-mana Saya memang harus di seni Jiwa Anda Jiwa pelawak? Iya gitu Banyak yang nawarin Cuman saya tolak Kemarin ada yang nawarin Ciciran mobil saya tolak Banyak yang saya tolak Anda bergerak Gak tau kenapa Memang saya lebih nyaman di dunia ini gitu Sebagai seorang pelawak Karena Saya tidak dibebani dengan Misalkan sebagai seorang anggota DPR atau apapun Itu dibebani dengan memikirkan banyak orang gitu Jadi Anda setia pada profesi? Iya betul Luar biasa Tepuk tangan untuk Pak Edi Suko Terima kasih Bang Denny Ya Pak Pak Saya dipanggil Pak Saya memperhatikan rekam jejak Anda Anda sepertinya bermuka dua Maksudnya Doang dari dulu Setiap kali Anda tampil Sebagai pelawak Ciri khas Anda selalu merayu wanita Tetapi pencitraan Anda di sosial media Anda seperti bapak rumah tangga yang baik Jadi mana wajah asli Anda Anda seorang lelaki buayakah Atau Anda seorang pria penyayang istri Yang mana Dua-duanya benar Jangan dijawab dulu Jangan dijawab dulu Karena mata Najwa XOVJ kembali Sesaat lagi Sesaat lagi